Jika laku, terhati janganku Dama sejahtera Allah yang melangkau segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Terima Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah Jumat Agung hari ini Tertulis dalam kitab Ibrani fasal yang kelima ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke sepuluh Saya baca dari alkitab terjemahan baru dua Yang baru dilansi oleh LAI 27 Maret yang lalu Demikian tertulis Dalam hidupnya sebagai manusia Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratak tangis dan air mata kepada dia Yang sanggup menyelamatkannya dari maut Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan Sekalipun ia adalah anak Ia telah belajar taat dari apa yang telah didiritanya Dan sesudah ia disempurnakan Ia menjadi sumber keselamatan yang abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah Menurut aturan Melkisedek Demikian firman Tuhan Selamat Jumat Agung bagi kita semua Pada hari ini kita memasuki Ibadah raya besar umat Kristen Yaitu Jumat Agung Ibadah raya besar umat Kristen ada lima Yang pertama itu Natal Dua Jumat Agung Tiga Paskah Empat Kenaikan lima Rok Kudus Dan kelima Perayaan ini Yang besar Dirayakan ialah Natal Jumat Agung dan Pasca Tapi nanti kalau sudah kenaikan Dan Datangnya Rok Kudus Itu agak sedih Ya tidak apa-apa Sekarang kita akan merayakan Jumat Agung Tema yang akan kita Gumuli ialah Yesus Pokok keselamatan yang abadi Yesus Pokok keselamatan yang abadi Mengapa Yesus disebut sebagai Pokok keselamatan Karena Yesus satu-satunya Jalan untuk mendapatkan keselamatan Kalau dikatakan pokok yang utama Tentu tidak ada lagi yang lain Yang menjadi pokok Kalau dikatakan Yesus satu-satunya Pokok Berarti tidak ada yang lain Hanya Yesus satu-satunya Jalan Untuk memeroleh Keselamatan Hidup yang kekal Supaya kita bisa Masuk keselamatan Yesus memberi teladan Sehingga dia menjadi Pokok utama Keselamatan Kalau kita baca teks yang tadi Yang baru saja kita baca Kita akan melihat Memang benar Terbukti Yesus adalah Pokok keselamatan Tidak ada alasan Untuk tidak mengakui Yesus Sebagai pokok Yesus mengalami Penderitaan yang cukup besar Yang tidak ada orang mau Menderita seperti Yesus Kalaupun ada orang yang mencoba Kalaupun ada orang yang mencoba Membuat Drama Atau apa namanya Pragmen Untuk meniru Yesus Yang tersalip itu Yang tersalip itu Dan semakluri Dan semakluri Maklutaduri dimasukkan ke Kepalanya Darah bercucuran Dan ditusuk Itulah film yang fenomenal Sebenarnya Yang Pemain filmnya Mau dilakukan Penyiksaan Seperti Yesus Disiksaan Tapi Beda dengan Yesus Dia tidak mati Kalau Yesus mati Itu bedanya Ini yang kita lihat Mengalami Penderitaan Sebagai pokok Keselamatan Yesus membawa Keselamatan yang abadi Bagi orang Yang percaya Kepadanya Jadi telah Inilah yang Menonjol Dalam kehidupan Yesus Sehingga Pertanyaan kita sekarang Ialah Apa yang Dilakukan oleh Yesus Sehingga Dia disebut sebagai Pokok keselamatan Jadi tidak sembarangan Yesus disebut Pokok keselamatan Ada Dasar Ada bukti Yang Telah dia lakukan Menurut catatan Penulis Ibrani ini Ada beberapa catatan Atau Bukti Mengapa Yesus Disebut sebagai Pokok keselamatan Yang pertama Karena Yesus Telah Mempersembahkan Doa Dan permohonan Dengan ratap Tangis Itu ayat Yang ketujuh Mari kita baca Ayat yang ketujuh Bersama-sama Ayat yang ketujuh Walaupun disitu Mungkin terjemahan Yang pertama Ini terjemahan Berdua yang saya baca Saya akan baca bersama Kita bersama-sama Baca Tiga dua Dalam hidup Dalam hidupnya Sebagai manusia Ia mempersembahkan Doa Dan permohonan Dengan ratap tangis Dan air mata Kepada dia Yang sanggup Menyelamatkannya Dari mahu Dan karena Kesalahannya Ia telah Didengar Jadi Yesus Disebut Pokok keselamatan Karena dia telah Mempersembahkan Doa Dan permohonan Dengan ratap tangis Kalau kita lihat Peristiwa Di Gatsemen Dia berdoa Sampai Mengeluarkan Butir darah Siapa yang pernah Keringat Mengeluarkan Keringat darah Saya pikir Belum pernah Ada kita Seperti Yesus Sehebatnya Penderitaan Yang kita alami Saya yakin Tidak ada manusia Yang menderita Sampai Keluar Darah Dari tubuhnya Berkeringat Tidak ada Siapa yang kita Yang berdoa Sampai Berkeringat Sekarang sudah Agak jarang Karena berdoa Di tempat yang berhasil Jadi gak ada keringat Semua sudah Serba dingin Paling berdoa Berkeringat Itu bagi petani Atau bagi Kuli Bangunan Atau orang yang keluar Di outdoor Maka dia berdoa Sampai keringat Tapi orang Batak Kita sebenarnya Banyak Berkeringat Bukan karena berdoa Tapi karena makan Kipedas Makan itu keringat Tapi kalau Yesus Bukan makan Keringatan Tapi berdoa Itu artinya Bahwa Yesus memberi teladan Kalau berdoa Itu jangan Main-main Harus penuh Dengan Kesengkuhan Bukinya apa Yesus Berdoa Dengan Ratap Tangis Mungkin kita Sekarang Melihat video-video Yang beredar Beberapa Hari ini Bagaimana Seorang Ibu Maria Meratap Kepada Yesus Yang Mati itu Itu Dalam Film video singkat Itu Mungkin Peristiwanya Itu Di Francis Di sebuah Gereja Ada seorang Ibu Yang Meratap Terhadap Kematian Yesus Ada Memang Visualnya Manusia Yang disalib Lalu Diturunkan Oleh Sedadu Duduk Di samping Maria Dan Maria Bernyanyi Meratap Adakah Kita Sekarang Meratap Untuk Keselamatan Kita Tuhan Aku Mau Selamat Tuhan Aku Meninggalkan Dosaku Aku Mau Baik Tuhan Aku Mau Bertobat Lalu Dia Menangis Meratap Meraul Meratap Meraul Meratap Meraul Ada Saya Percaya Mungkin Itu pun Gak Ada Kita Temukan Sekarang Kalaupun Kita Berdiri Mengaku Dosa Dosa Kita Gak Ada Kita Yang Meratap Merau Untuk Menyesali Dosanya Itu Bisa Kita Temukan Mungkin Di Tempok Yerusalem Sampai Sekarang Kalau Bapak Ibu Amang Inang Bisa Ke Yerusalem Sekarang Ada Tempok Ratapan Kan Kalau Disitu Nanti Masih bisa Kita Lihat Orang Meratap Orang Yahudi Meratap Atau Mungkin Orang Kristen Meratap Di Sana Sambil Berdua Tepuk Tangan Di Tempok Ratapan Itu Atau Diantukkan Kepalanya Ke Tempok Ratapan Oh Tuhan Aku Berdua Tuhan Habis Dia berdoa Baru Dimasukkannya Sedang berkertas Ke Lubang Tempok Ratapan Itu Kata Orang Kalau Kita Masukkan Doa Tulis Masukkan Ke Dalam Lubang Lubang Tempok Ratapan Ini Tuhan Dengar Katanya Ya Mungkin Apakah Itu Benar Tidak Tau Tapi Banyak Orang Yang Masukkan Topik Topik Doanya Kedalam Itu Saya Juga Pergi Ke Jerusalem Banyak Orang Titip Itu Ditulisnya Perdoonannya Lalu Saya Berdoa Tempok Ratapan Saya Masukkan Juga Kiriman Itu Apakah Cekabung Tau Saya Tapi Ya Itulah Iman Mereka Dan Orang Jahuri Memang Begitu Dia Berdoa Tulis Doanya Masukkan Tempok Ratapan Samping Merau Menangis Kita Di Gereja Gak Ada Tempok Ratapan Yang Merau Meratap Gak 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 Gereja Pernah Menangis Membawa Dosa Gak 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 Yesus Telah Membuktikan Bahwa Dia Merau Menangis Meratap Maka Dia Disebut Sebagai Popok Keselamatan Yang Ditangisinya Bukan Dia Selamat Bukan Yang Ditangisi Oleh Yesus Bagaimana Manusia Berdosa Ini Bisa Keselamatan Tetapi Caranya Ialah Aku Harus Mati Menggantikan Dosa Mereka Seharusnya Orang Berdosa Disalib Karena Orang Yang Disalib Ialah Penjahat Besar Tapi Yesus Bukan Penjahat Besar Tapi Dosa Kita Ditimpakan Kepadanya Jadi Dijadikan Jadi Berdosa Sehingga Penjahat Besar Dan Dia Mati Di Kayu Sama Itulah Makanya Diri Sibuk Pokok Keselamatan Yang Kedua Yang Membuat Yesus Menjadi Pokok Keselamatan Ialah Karena Yesus Telah Belajar Menjadi Taat Kalau Kita Bahasa Kedua Dikatakan Begini Sekalipun Ia Erlah Anak Ia Telah Belajar Taat Dari Apa Yang Telah Dideritanya Sebentar Sebagai Tuhan Dan Manusia Dia Bisa Berkata Tuhan Kalau Boleh Janganlah Saya Menderita Aku Ini Kan Anak Allah Masa Menderita Dan Dia Pernah Berkata Dikati Sama Jika Tuhan Boleh Lelukanlah Cawan Ini Daripada Aku Tapi Bukan Kehendakmu Tapi Kehendakmu Jadilah Berarti Dia Taat Sebagai Anak Tunduk Kepada Bapak Yang Memutus Dia Bahwa Dia Harus Menkenapi Firman Tuhan Yang Berkata Engkau Menderita Mati Dan Menyelamatkan Umat Berdosa Dan Dia Harus Taat Pada Firman Nubuatan Nabi Jadi Orang Yang Taat Akan Memeroleh Keselamatan Tapi Orang Yang Setengah Setengah Taat Sulitlah Memeroleh Keselamatan Jadi Itu Terladang Yesus Sehingga Dia menjadi Pokok Keselamatan Kalau Yesus Taat Yang Tuhan Ini Taat Masa Kita Umatnya Yang Mengikut Dia Tidak Mau Taat Harusnya Taat Kita Taat Kepada Firman Tuhan Taat Pada Perintah Tuhan Taat Pada Ketetapan Tuhan Minimal Yang Sepuluh Ketetapan Firman Tuhan Itu Sebagai Kunci Sepuluh Dasar Tidak Kalau itu Dipersempit Menjadi Dua Kasih Dengan Kasih Kasih Sama Musia Seperti Dirimu Sendiri Jika Dua Hal Itu Setiap Hari Kita Kerjakan Maka Kita Dijamin Masuk Tapi Terkadang Kita Taat Karena Butuh Kalau Kita Mau Butuh Sembuh Wah Kita Tinggi Kalau Anak Kita Ingin Lulus Taat Kita Tinggi Kalau Keluarga Kita Ingin Bahagia Taat Tingkat Tinggi Tapi Kalau Semua Sudah Terjawab Semua Sudah Pada Aman Lupa Taat Jangan Begitu Jangan Taat Temporal Jangan Taat Hanya Karena Sesuatu Tapi Taat Sampai Mati Maka Ada Kata Wahyu Setialah Sampai Akhir Supaya Apa Engkau Mendapat Mahkota Kehidupan Kalau Hanya Setia Dalam Rangka Waktu Yang Tertentu Atau Karena Motivasi Tertentu Dia Tidak Akan Selamat Jadi Jangan Setia Atau Taat Karena Sesuatu Sama Seperti Kalau Rumah Tangga Waktu Cantik Istri Kita Hany Beb Kalau Sudah Tua Sudah Opun Sudah Berteribut Sudah Ubanan Buatlah Kau Nanti Aku Menyusul Sudah Malu Dia Menemani Istrinya Yang Sudah Tua Sudah Ubanan Tapi Waktu Muda Dulu Wah Jangan Kan Waktu Ada Waktu Lawang Diundang Rapat Diundang Bergiat Baunya Nempel Terus Istri Istri Karena Cantik Tapi Karena Sudah Tua 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 Bergandengan Tari Berjodoh Berkudih Ma'ur Jangan Gitu Harus Setia Masih ada Lagi Misalnya Opung Mengatakan Sama Suaminya Halo Hani Tapi Kalau Masih Muda Disebut Nah Atau Mungkin Kalau Waktu Ke Gereja Nampus Sepuluh Atau Pemuda Atau Katakanlah Sekolah Minggu Rajin Ke Gereja Kalau Ada Anak Sekolah Minggu Kita Katakan Sama Dia Kau Hari Minggu Jangan Ke Gereja Pasti Dia Berontak Jangan Aku Mau Ketemu Sekolah Minggu Semangat Berapi Api Mau Ke Gereja Remaja Masih Lepas Sidi Disuruh Ke Gereja Mulai Cari Alasan Setelah Menikah Banyak Alasan Setelah Mulai Sukses Makin Banyak Alasan Tidak Taat Kepada Ibadah Tidak Taat Pada Doanya Tidak Taat Pada Baca Kitab Sucinya Tidak Taat Kepada Aturan Aturan Gereja Aturan Aturan Beriman Tuhan Tapi Kalau Sudah Mulai 60 70 Mulailah Taat Lagi Karena Tinggal Beberapa Minit Lagi Tinggal Beberapa Jam Lagi Kalender Sebelum Tutup Tuhan Berkenan Mengampuni Dosa Dosa Kira 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 Begitu Tapi Kalau Masa Muda Waktu Masih Kuat Lupa Taat Sehingga Kita Atannya Temporal Yesus Tidak Pernah Seperti Itu Yesus Taat Kendati Dia Harus Mati Coba Bayangkan Kita Bayangkan Abang Inang Bapak Ibu Usia 33 Tahun Harus Mengakhiri Karyanya Di dunia Ini Kalau Ada Anak Kita Mati Masa Muda Apa Kata Orang Kasian Ya Anaknya Masa Muda Mati Padahal Anaknya Cerdas Ganteng Bekerjaannya Luar biasa Sayang Yesus Mati 33 Tahun Sayang Tapi Demi Umat Manusia Dia Mau Mengakhiri Masa Mudanya Di Dunia Ini Untuk Keselamatan Kita Semua Dia Taat Bisa Saja Katakan Tuhan Kalau Boleh Panjang Laku Tuhan Biar Kunik Mati Dunia Ini Tuhan Bisa Tapi Tidak Kata Tuhan Engkau Selesaikan Tugas Itu Yang Kedua Yang Ketiga Karena Yesus Sendiri Menjadi Pokok Keselamatan Yang Abadi Penulis Ibrani Mengatakan Dan sesudah Itu Ia Disempurnakan Ia Menjadi Sumber Keselamatan Yang Abadi Bagi Semua Orang Yang Taat Kepadanya Jadi Yesus Menjadi Sumber Pokok Yang Abadi Bagi Siapa Bagi Orang Yang Taat Kepadanya Kalau Orang Yang Tidak Tidak Akan Mampu Mengatakan Yesus Pokok Keselamatan Tapi Kalau Orang Yang Taat Ibadah Taat Doa Taat Baca Kitab Suci Taat Aturan Tuhan Pasti Akan Mengakui Yesus Pokok Keselamatan Tapi Kalau Orang Jarang Jarang Beribadah Jarang Jarang Berdoa Jarang Jarang Menyebar Firman Tuhan Mengumuli Firman Tuhan Dia Kesulitan Sebagai Pokok Keselamatannya Karena Ada Hartanya Karena Ada Uangnya Karena Ada Jabatannya Dia Mungkin Menganggap Uangnya Itulah Yang Menyelamatkan Dirinya Jabatannya Itulah Yang Menyelamatkan Dirinya Kepintarannya Itulah Yang Menyelamatkan Dirinya Padahal Harta Nyawa Sekalipun Itu Adalah Kitipan Tuhan Hanya Hitungan Detik Itu Bisa Berah Bisa Game Over Syukurlah Nafas Kita Masih Diperpanjang Hingga Jumat Agung Ada Banyak Orang Tiba-tiba Mati Tanpa Ada Penyakit Tanpa Ada Soal Mati Tapi Ada Orang Sudah Lama Sakit Sakit Tak Mati Itu Kuasa Bersyukurlah Jika Hari Ini Kita Masih Karena Ketaatan Kita Akan Membuat Pengakuan Bahwa Yesus Pokok Keselamatan Kita Yang Terakhir Pertanyaan Kita Yalah Apa Yang Hendak Kita Renungkan Dalam Peristiwa Jumat Agung Disebut Jumat Agung Karena Hanya Jumat Agung Inilah Yesus Mati Untuk Kita Tidak Ada Jumat Agung Yang Lain Tidak Bisa Digeser Hari Sekali Yesus Mati Pada Jumat Tetap Dirayakan Pada Jumat Agung Tidak Boleh Ke Sabtu Tidak Boleh Ke Minggu Tidak Boleh Ke Seneng Ini Disebut Dengan Tri Suci Jumat Agung Mulai Dari Kemarin Kamis Kutih Jumat Agung Sabtu Suci Ini Sebut Tri Suci Ini Tiga Hari Yang Kudus Lalu Nanti Hari Minggu Kita Merayakan Pasca Kemenangan Kristus Yesus Dari Kemat Apa Yang Mau Kita Renungkan Dalam Minggu Jumat Agung Jumat Yang Luar Biasa Yang Pertama Mari kita Mempersembahkan Doa Dan Permohonan Dengan Ratat Tanis Ada Banyak Yang Perlu Kita Tangisi Dalam Hidup Ini Dosa Dosa Kita Yang Tidak Bisa Kita Tanggalkan Tangisilah Semua Semua Kita Punya Dosa Kesukaan Dosa Kesukaan Itu Tidak Satu Orang Pun Yang Tahu Kecuali Aku Dan Tuhan Semua Kita Punya Dosa Kesukaan Berkali Kali Kita Jatuh Kedalam Berkali Kali Kita Jatuh Kedalam Mulai Hari Ini Merata Atas Dosa Kesukaan Tanggalkan Kurang 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 Itu Yang Pertama Ratak Mungkin Kita Merata Kepada Dosa Anak Anak Kita Mungkin Kita Merata Atas Dosa Yang Ada Di Secara Global Negara Mungkin Atau Dosa Di Dalam Gereja Di Gereja Banyak Sekali Dosa Banyak Kejahatan Kejahatan Banyak Di gereja Terjadi Jadi Jangan Dianggap Karena Pakai Beju Putih Hitam Seperti Ini Sudah Orang Suci Banyak Orang Mengatasi Anakan Tuhan Tapi Yang Dikerjakannya Hantu Bejat Banyak Maka Marilah Meratapi Dosa Dosa Kita Meratapi Dosa Pribadi Meratapi Dosa Keluarga Meratapi Dosa Masyarakat Meratapi Dosa Gereja Meratapi Dosa Dunia Kita Harus Terbeban Kemarin Kami Baru Pulang Dari Pak Pak Setelah Satu Enam Hari Kami Berjalan Mulai Sudimpuan Sibolga Menduamas Singkil Pak Pak Barat Sidi Kalam Dalam Rangka Promosi STT Akusana Medan Untuk Menyampaikan Promosi Program Promosi Sosialisasi Segala Yang berkaitan Dengan Akademik Di Pak Pak Barat Kami Bertemu Dengan Bupati Dan Wakil Bupati Pak Pak Barat Apa Yang Dia Sampaikan Bapak Ibu Pendeta Pak Pak Barat Ini Saya Pimpin Sekarang Pergumulan Yang Paling Berat Di Pak Barat Ialah Semua Pak Pak Barat Dikuasai Roh Roh Jah Dikuasai Roh Roh Jah Maka Bulan 7 Nanti Bupati Pak Pak Barat Akan Mengundang Gilbert Lomendong Berhok Lalu Kami Katakan Di kampus Kami Pun Di Sdta Sena Medan Ada Orang Yang Ahli Mengusir Seto Panggillah Kami Oh Ya Kami Akan Panggil Itulah Pergumulan Yang Dia Lihat Setelah Dia Bupati Umurnya Masih Muda Gubernur Marga Temanga Sekitar 30 Tapi Dia Terbeban Untuk Wilayah Itu Dipenuhi Dengan Roh Jah Dia Merata Tentang Itu Lalu Yang Kedua Dia Katakan Yang Banyak Di Pak Pak Barat Ini Katanya Banyak Panjang Orang Kristen Berdoa Panjang Panjang Tapi Tidak Ada Perbuatannya Itu Dia Bila Jadi Kita Bukan Saya Larang Kita Berdoa Panjang Panjang Semakin Panjang Doa Kita Makin Panjang Perbuatan Kita Kalau Tidak Ada Perbuatannya Jangan Banyak Doa Sikit Aja Kita Berdoa Waktu Makan Tuhan Berikanlah Makanan Yang Bagi mereka Yang Tidak Punya Makanan Saat Ini Yang Tidak Punya Berkat Seperti Kami Tempat Ini Ngapain Doakan Yang Jauh Doakan Yang Tapi Setelah Dia pulang Datang Orang Minta Di Jalan Di Lampu Merah Makan Tuhan Tuhan Ngapain Berdoa Tuhan Berikanlah Mereka Makan Kita Tuhan 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 Berikan Makan Tuhan Berikanlah Tuhan Sudah Melalui Pengenis Kita Tidak Ngokasi Makan Doa Itu Ialah Memaksa Kita Melakukan Kehendak Tuhan Doa Bukan Memaksa Tuhan Melakukan Daftar Isi Kehendak Kita Berkati Anakku Berkati Suamiku Berkati Tuhan Tuhan Jadi Pembantu Tuhan Doa Bukan Menjadikan Tuhan Jadi Pembantu Tapi Doa Memaksa Kita Melakukan Kehendak Tuhan Jadi Jangan Berdoa Panjang Panjang Kalau Kita Tidak Mau Bekerja Keras Untuk Doa Kita Itu Kata Bupati Dan Itu Mungkin Perlu Perlindungan Baik kita Di Jumat Agung Yesus Pun Doanya Panjang Panjang Meratap Tapi Dia Pun Bertindak Panjang Menyelesaikan Dosa Kita Dengan Mati Di Gol Inilah Dua Hal Yang Mau Kita Lakukan Dalam Peristiwa Jumat Agung Ini Pertama Mari Mempersembahkan Doa Dan Tetap Tangis Yang Kedua Yang Terakhir Ialah Kita Harus Taat Jadi Meratap Berdoa Tentang Dosa Dosa Kita Kekurangan Kita Lalu Yang Kedua Taat Taat Sampai Mati Taat Sampai Kapanpun Kendati Sakit Gagal Tidak Sukses Taat Kepada Tuhan Karena Apa Di balik duka Di balik kegagalan Di balik masalah Di depan kita Ada kebahagiaan Dan Kesuksesan Hidup ini Suka duka Tidak ada yang Suka Terus Atau tidak ada yang Duka Terus Maka Penyanyi Penyakit Kedua Tidak ada yang Mengatakan Suka duka Dipakainya Untuk Kebaikanku Jadi Suka duka Itu dipakai Tuhan Untuk Kebaikan kita Makan pun Begitu Kadang Pahit Kadang Asam Kadang Manis Semua Itu Perlu Kalau Semua Manis Kita Masukkan Ketubuh Ini Penyakit Gula Kalau semua Yang pahit Pun masuk Ketubuh Ini Penyakit Leber Juga Harus Seimbang Sakit Sehat Pahit Manis Masam Semua Harus Seimbang Sehingga Hidup kita Menjadi Berkenan Bagi Tuhan Selamat Merayakan Jumat Agung Tuhan Memberkati Amin Terima kasih Bapak Firman Kamu Telah Kami Dengar Kiranya Tuhan Memberi Kami Keyakinan Bahwa Yesus Adalah Kep Keselamatan Abadi Bagi Kami Dalam Perayaan Jumat Agung Ini Kami Diberi Nasihat Supaya Kami Mau Berdoa Mempersembahkan Doa Kami Dengan Permohonan Yang Penuh Rata Tangis Dan Kami Setia Sampai Akhir Sehingga Kami Memeroleh Mahkota Kehidupan Dalam Ibadat Jumat Agung Ini Kami Menyampaikan Doa Kami Kepada Tuhan Kami Memohon Supaya Tuhan Memberkati Gereja Pauk Tanjung Sari Sehingga Kami Menjadi Warga Jemaat Yang Setia Yang Mampu Meratapi Segala Dosa Kami Dosa Pribadi Dosa Keluarga Dosa 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 Dunia Dan Kami Berjanji Dihadapan Untuk Memurangi Segala Dosa Dosa Kami Berkatilah Setiap Pelayan firman Yang ada Dilaksanakan Di Pauk Tanjung Sari Para Pengurus Pauk ini Bahkan Setiap Orang Yang Dipanggil Dan Memberikan Pelayan firman Di tempat Ini Tuhan Berkati Pengurus Engkau Berkati Sehingga Mereka Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Seluruh Warga Jemaat Kami Juga Mohon Untuk Seluruh Jemaat Tuhan Yang Berada Di Pauk Ini Berilah Mereka Kekuatan Iman Sehingga Mereka Mampu Menjalani Kehidupan Mereka Sedia Kalah Bagi Yang Mengalami Sakit Penyakit Yang Lemah Fisik Yang Dirawat Di rumah Mampu Rumah Sakit Tuhan Berbelas Kasih Bagi Mereka Engkau Memberi Kekuatan Kepada Mereka Untuk Melawan Sakit Penyakit Dan Memberi Kesembuhan Melalui Makan Minuman Obat Yang Dimakan Diminum Atau Melalui Perawatan Tim Dokter Medis Dan Perawatan Keluarga Sehingga Mereka Beroleh Kesembuhan Kami Juga Mohon Supaya Tuhan Memberikan Pekerjaan Yang Layak Bagi Jemaat Tuhan Yang Sudah Menyelesaikan Studi Atau Sudah Lama Mencari Pekerjaan Bukalah Pintu Pintu Pekerjaan Bagi Mereka Yang Memberi Mereka Kesempatan Hidup Dan Melalunya Mereka Memuliakan Namam Kami Juga Mohon Supaya Tuhan Memberkati Jemaat Tuhan Yang Sudah Memiliki Kelayakan Atau Memiliki Kesempatan Untuk Mencari Pasangan Hidup Tuhan Berbelas Kasih Bagi Mereka Tunjukkan Pasangan Yang Serasi Sepadan Yang Takut Akan Tuhan Bagi Mereka Sehingga Keluarga Bersuka Cita Karena Anak Mereka Boleh Menikmati Persekutuan Dalam Rumah Tangga Kristen Kami Juga Memohon Supaya Tuhan Berkati Proses Pemilihan Majelis Pol Tanjung Sari Periode 2003-2008 Yang Akan Dilaksanakan Di Gerja Ini Supaya Pemilihan Itu Berjalan Dengan Baik Bahkan Memilih Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Orang-orang Yang Punya Visi Melayani 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 Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Juga Memohon Supaya Tuhan Berkati Bangsa Dan Negara Kami Berkati Presiden Joko Hidodo Dan Wakil Presiden Pemerintahan Dari Mulai Pusat Hingga Ke Daerah Khususnya Provinsi Sumatera Utara Kota Medan Dan Seluruh Keupatan Kota Di Sumatera Utara Ini Tuhan Berkati Sehingga Proses Penyelenggeran Negara Berjalan Dengan Tuhan Memberkati Kami Seluruh Warga Masyarakat Pasca Pemulihan Covid Ini Sehingga Kami Boleh Hidup Kembali Normal Dengan Cara Yang Baru Yang Taat Pada Peraturan Kesehatan Sehingga Kami Boleh Melanjutkan Aktivis Kami Persekutuan Kami Perayan Kami Ditinggal Keluarga Gereja Dan Masyarakat Kami Juga Mohon Supaya Tuhan Memberkati Ibadah Jumat Agung Yang Seluruh Dunia Dan Seluruh Indonesia Bahkan Seluruh Kota Kabupaten Yang Ada Sumatera Utara Supaya Berjalan Dengan Baik Terhindar Dari Gangguan Intoleran Tapi Semuanya Berjalan Dengan Baik Atas Perlindungan Tuhan Kami Juga Mohon Supaya Tuhan Memberkati Seluruh Rencana Penginjilan Dan Misi Gereja Yang Ari Dunia Ini Penginjilan Yang Ari Indonesia Dan Di Dunia Berkatilah Para Lapangan Misi Dan Lembaga Misi Orang Orang Yang Bekerja Di Lapangan Misi Supaya Mereka Engkau Beri Kekuatan Hikmat Bisa Sana Baik Yang Menyelenggerakan Misi Dan Lembaga Lembaganya Dan Orang Orang Yang Bekerja Di Daerah Misi Supaya Mereka Kuat Menyampaikan Kebenaran Firman Masih Banyak Daerah Yang Belum Terjangkau Dan Belum Memiliki Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Kiranya Berbelas Kasih Sehingga Firman Menjangkau Seluruh Dunia Yang Belum Tersentuh Injin Kami Juga Memohon Supaya Tuhan Memberikan Kemudahan Pendirian Rumah Rumah Ibadah Di Bangsa Negara Kami Dimanapun Gereja Mau Berdiri Supaya Tidak Terjadi Kesulitan Kesulitan Bermurah Hati Bagi Seluruh Penyelenggaran Merintah Sehingga Mereka Belum Memberikan Ijin Beribadah Di Bangsa Negara Kami Kami Juga Mohon Supaya Keibasan Beribadah Boleh Terjamin Di Negara Kami Berdasarkan Undang Undang Karena Negara Menjamin Keibasan Setiap Orang Untuk Mengimani Imannya Dan Melaksanakan Ibadah Kami Juga Berdoa Memohon Supaya Tuhan Memberkati Gereja Gereja Yang Mengalami Kerusakan Penusakan Atau Intronasi Atau Jemaat-jemaat Yang Di Daerah Itu Secara Khusus Di Aceh Singkil Kemarin Kami Berdasarkan Menyaksikan Secara Langsung Bagaimana Gereja Dilarang Di Aceh Singkil Tuhan Berbelas Kasih Bagi Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Supaya Pemerintah Berbelas Kasih Dan Bermurah Hati Memberikan Kebebasan Yang Sama Kepada Setiap Orang Negara Untuk Mendirikan Gereja Kami Juga Memohon Supaya Tuhan Melalui Pendidikan Teologi Ini Banyak Tenaga Tenaga Misi Tenaga Hamba Tuhan Yang Dipersiapkan Melayani Gerejamu Di Dunia Ini Sehingga Dapat Banyaklah Para Penuai Yang Berkenan Bagi Tuhan Kami Juga Mohon Supaya Tuhan Berkati Seluruh Rangka Ibadah Ini Dan Perjamuan Kudus Yang Sebentar Lagi Akan Kami Terima Tuhan Berkenan Hadir Dan Memudihkan Mengampuni Dosa Kami Melalui Perjamuan Kudus Terpuji Lengkau Bapak Ila Doa Syukur Permohonan Kami Yang Kami Sampaikan Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Kami Amin